Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mugia rahayu sanggung dumadi Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Baiker Jiara Hang Roto Chiamis Utara Kita tahu bahwa Baiker Jiara Hang selalu eksis Dan senantiasa berjiara menggunakan Baiker Sambil membuka sejarah, riwayat, kisah Dan peristiwa yang terjadi di masa lampau untuk generasi hari ini Dan apa yang menjadi tapak kurang diri Untuk selalu senantiasa memperbaiki diri dan ingat kepada kematian Merupakan salah satu yang paling baik Ialah manusia yang mengetahui dan ingin memperbaiki diri Beri hal tentang kehidupan masa lalu Dirinya, leluhurnya, maupun bangsa dan negaranya Ketika sudah memberikan rasa untuk menghargai jasa-jasa para pemimpin Maka niscaya mereka dekat dengan kehidupan yang sangat penuh dengan arti dan perjuangan ke depannya Dalam kesempatan kali ini Baiker Jiara Hang Roto Chiamis Utara Jiara Akbar Bulan Rajab Itu Star di PCNU Hari Rabu Kemudian Laju melalui jalur utara Sampailah Di perjalanan Selantiasa Memberikan Imbauan kepada masyarakat yang dilalui Yaitu tentang Tetap Dalam menjaga Kesehatan Dalam menjaga Jaga Kesehatan Dan memutus semata rantai COVID-19 Sesampainya dikawali Kami berfoto bersama Kurang lebih Hampir 50 kendaraan bermotor Sampai di Astana Gede Astana adalah Makam Gede Itu artinya Besar Atau ada yang mengartikan bahwa Astana Gede adalah Pemakaman orang-orang besar Ternyata memang benar bahwa Astana Gede Kewali dulunya merupakan Pusat ibu kota Galuh Pakuan Kurang lebih Pada pertengahan abad Ke 13 Disini terdapat Berbagai macam Artepak Ekopak Dan bahkan Prasasti Yang paling penting Juga adalah Toko-toko besar Yang kami Perjarahi Yaitu Pangeran Usman Beliau merupakan Penyebar agama Islam Di daerah Dan kerajaan Kewali Keturunan kerabat Langsung dari Kesultanan Cirebon Dan merupakan Titah Dari Kesultanan Cirebon Langsung Dalam syarnya Beliau menikah Dengan salah satu Putri Dari Maharaja Kewali Yaitu Pangeran Mahadik Kusuma Pemakaman beliau Ada di Wilayah Komplek Astana Gede Kewali Dengan Memungkinkan Bahwa Pangeran Usman Ini sudah Masuk Dalam Kalangan Keraton Dan Bangsawan Pada saat itu Sekiran Pada Kisaran Waktu Abad ke 17 Awal Yaitu 1600 Sampai 1643 Pangeran Usman Yang mempunyai Ide Agar tempat Yakni Tempat yang Dikeramatkan Diteruskan oleh Itu adalah Adipati Singacala Yang Membongkar Kebiasaan Lama Dan Mengubah Kebiasaan Lama Untuk Balai Pemunjungan Atau tempat punen Berundak Yang biasa Dijadikan Tempat Pemujaan Kepada Hiang Akhirnya Digunakan Untuk Pemujaan Kepada Selain Yang Maha Kudrat Dan Irodat Maka Dirubah Untuk Datang Kesana Mengingat Kepada Kematian Dan Berjerah Kepada Sang Adipati Disinilah Pentingnya Pangeran Usman Dalam Memasuki Wilayah Yang Mana Sekarang Disebut Dengan Kota Kawali Yang Dulunya Adalah Sotibu Kota Karena Raja-Raja Sebelumnya Yang Sampai Kesana Berada Para Ulama Itu Berada Di Luar Kraton Salah Satunya Adalah Pangeran Dungkut Putra Raja Kuning Yang 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 Bersaudarga Dengan Putri Mayang Kuning Dan Mayang Sari Ditugaskan Oleh Kesudaran Sirebon Menjadi Penguasa Galuh Kawali Pengganti Jayaningrat Dan Makamnya Ada Di Wilayah Winduraja Yang Kedua Ada Pangeran Bangsit Pangeran Bangsit Disebut Juga Mas Palembang Adalah Putra Pangeran Dungkut Mempunyai Putra Dua Yaitu Endang Satwika Mahadik Suma Dan Menjutan Pemerintahan Menggantikan Ayahnya Serta Meluaskan Ajaran Islam Di Daerah Kawali Sekitar 1575 Sampai 1592 Masehi Dan Pemakamannya Berada Di Wilayah Winduraja Dan Yang Paling Utama Adalah Pangeran Usman Yang Sampai Memasuki Keraton Sri Bima Putra Narayana Madura Suradipati Yang Begitu Sangat Banget Sulit Untuk Ditembus Pada Waktu Itu Karena Di Dalam Ada Tempat Yang Dikeramatkan Tempat Khusus Untuk Perkumpulnya Para Abdi-Abdi Dalam Keraton Dan Raja-Raja Pada Saitu Yakni Keraton Surawisesa Yang Fundamental Pada Saat Itu Juga Di Astana Gede Itu Banyak Sekali Prasasti Prasasti Yang Hari Ini Masih Bisa Kita Lihat Ini Membuktikan Bahwa Islam Datang Dengan Dabai Islam Datang Dengan Sangat Terbuka Islam Datang Dengan Masuk Dengan Kebudayaan Juga Dan Menyesuaikan Dengan Pemikiran Dan Alam Nusantara Pada Saat Itu Umumnya Dan Khususnya Adalah Masyarakat Tatar Galuh Dan Kami Sebagai Penerus Merasa Memiliki Kewajiban Dan Juga Memiliki Berbagai Harapan Untuk Melastarikan Peninggalan Peninggalan Sebagai Study Bagi Generasi Dan Juga Berjiarah Sebagai Ranah Kita Orang Islam Untuk Mengingat Kepada Kematian Dan Juga Amal Kepada Penghargaan Jasa Jasa Para Luhur Yang Telah Membukakan Keimanan Keislaman Di Wilayah Tatar Galuh Pada Khususnya Selanjutnya Kami Juga Tak Lupa Mengelilingi Konflek Dan Satu Persatu Kami Menceritakan Tentang Siapa Siapa Saja Yang Telah Berperan Serta Membangun Kuta Kawali Menjadi Salah Satu Ibu Kota Yang Sangat Membanggakan Permata Tatar Galuh Abad Pertengahan Dan Juga Menjadi Salah Satu Icon Jawa Barat Salah Satu Bukti Bersejarah Yang Paling Penting Di Jawa Barat Tentang Eksistensi Adanya Kerajaan Galuh Dari Masa Kemasa Setelah Itu Kerajaan Galuh Berubah Statusnya Menjadi Kadiupaten Yakni Sebelah Selatan Itu adalah Kadipaten Imba Negara Sebelah Utara Kadipaten Kawali Yang Nantinya Panjalu Kawali Dan Rancah Tahun 1819 Resmi Menjadi Wilayah Tatar Galuh Dengan Ibu Kota Ciami Sekarang Sejarah Itu Terukir Pemerintahan Bupati Kiradin Adipati Adikus Sumah Yang Memerintah Tahun 1819 Dan 1839 Beliau Dimakamkan Di Gunung Galuh Atau Gunung Yasa Desa Sinang Rasa Ciamis Kemudian Didampingi Oleh Salah Satu Wali Allah Juga Abad 19 Yakni Ialah Bagus Satariah Yang Menjalankan Torikoh Satariah Menyebarkan Islam Melalui Jalan Torikoh Itu Saja Yang Bisa Dipaparkan Untuk Kurote Ciamis Utara Baik Kerjarahan Eksistensi Dalam Memberikan Pemahaman Tentang Pentingnya Wawasan Sejarah Tentang Pentingnya Berjiara Zikir Tawasul Tadabur Alam Berjamaah Untuk Senantiasa Kita Dalam Ada Keajegan Senantiasa Kita Mawas Diri Senantiasa Kita Mengepal Diri Dari Manusia Yang Sejati Dari Kehidupan Yang Ngacok Ngacak Menjadi Naci Dan Mudah Mudahan Menjadi Ridho Ilahi Amin Ya Allah Ya Robbal Alamin Akhiru Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari 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 Pati Panaikan Karena Galuh Alang Kamulian Itu Adalah Galuh Pertama Galuh Purba Ya Kalau Ini Sudah Abad Pertengahan Ini Bupati Yang Sampai Disini Luar Biasa Orang Dulu Sangat Bingung Untuk Masuk Ke Wilayah Galu Khusususnya Ini Adipati Singacara Sudah Sampai Disini Ini Dulu Tempat Ibadah Ini Teras Berundah Ada Tiga Teras Tempat Paling Dikeramatkan Tiga Tiga Tanah Disitu Dulu Ada Lingga Ya Kemungkinan Sudah Hilang Lingga Itu Cuma Satu Jadi Menggambarkan Tanpa Visualisasi Gambar Untuk Dewa Menggambarkan Bahwa Orang Sudah Sudah Tauhid Sudah Menunggal Sudah Keyakinan Yang Dibuktikan Kalau kita Kebaduy Mereka Sangat Menghormati Orang Galuh Bahwa Saya Nabi Saya Dalam Nabi Adam Ini tugas Kita Sahabat Untuk Sampai Kebaduy Dalam Mudah-mudahan Mereka Bisa Diislamkan Bagi Mereka Adilah Islam Ini Adipati Singacara Kalau Dicamis Adipati Panaikan Wilayahnya Di Karangkamulian Dan Adipati Singacara Di Astana Kedek Kabupaten Akibat Dari Sentuhan Mataraf Dari Sultan Agong Mataraf Karena Sudah Agong Sudah Tidak Sabar Ingin Mengekspansi Mengislamkan Secara Tepat Maka Dia Merubah Begitupun Panjalu Dan Raja Desa Raja Desa Dan Ranca Itu Masuk Wilayah Kirbon Put Nanakan Apong Di Tepat Bert Tepat 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 Tepat